THR ke keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Mungkin ada beberapa perusahaan yang nggak bisa full dulu atau nggak bisa pas 7 hari gitu ya. Mungkin agak telat-telat dikit, tapi intinya sebelum lebaran ya kami usahakan untuk bisa memenuhi secara full. Kementerian Ketenaga Kerjaan telah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pemerian THR keagamaan 2023 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Menaker menerangkan setiap perusahaan yang tidak membayar atau mencicil pembayaran THR pada lebaran tahun 2023 ini akan dikenai sanksi sebagaimana diatur. Dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan ada beberapa tingkatan sanksi. Seperti teguran tertulis pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau sebagian atau seluruh alat produksi maupun pembekuan kegiatan usaha. Sebelumnya posko pembayaran THR Ketenaga Kerjaan tahun 2022 tercatat menerima aduan 1.739 perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran. THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenaga Kerjaan Kadin Indonesia Adi Mahfud Wahaji menegaskan bahwa pemulihan dunia usaha belum 100%. Pengusaha tentu akan taat aturan, namun krisis ekonomi global pasca Perang Rusia-Ukraina masih terjadi. Dan ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan yang masih belum kembali normal. Dikatakan kondisi usaha sudah kembali seperti sebelum pandemi, tentu saja tidak demikian, Mas. Hal yang mana untuk recovery usaha pasca pandemi juga tidak mudah. Makanya, Mas Bram, namun kami memang sebagai pengusaha tentu saja juga sangat paham. Hak THR pekerja yang merupakan sebagai bentuk syukur dan rasa terima kasih kami kepada pekerja. Makanya dalam melakukan proses usaha tanpa pekerja sangat tidak mungkin kami lakukan. Makanya disitulah THR jauh-jauh bulan memang sudah kami cadangkan, Mas Bram. Memang betul bahwa PPKM memang sudah dijabut. Namun bukan berarti perusahaan seluruhnya yang mampu membayar THR tepat waktu dan tepat jumlah yang dimaksud. Justru tahun ini memang pemulihan dunia usaha sampai saat ini belum sepenuhnya 100% stabil. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia, Red Magita. Menurut Red Magita, khusus industri tekstil dan produk tekstil, hingga saat ini belum ada yang operasionalnya kembali 100%. Perusahaan yang memang sekarang pun kondisinya jalannya setengah gitu ya, ada yang jalannya hanya 30%, ada yang 60% juga ada sebetulnya. Tapi kalau yang 100% kan nggak ada ya sekarang karena kondisi ekspornya seperti ini. Kondisi dalam negeri juga yang kita harapkan bisa menjadi tumpuan setelah ekspornya agak loyok, juga belum ada tanda-tanda perbaikan. Jadi kami mengiranya pasti akan ada beberapa perusahaan yang tidak sanggup untuk sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Menteri tadi. Pemerintah juga telah mengumumkan tunjangan hari raya atau THR bagi ASN, TNI, dan Polri serta pensiunan akan mulai dicairkan pada 4 April 2023 atau 10 hari jelang hari raya Idul Fitri. Menkeum Rinci, THR terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan yang melekat pada gaji pokok, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan struktural, fungsional, atau tunjangan umum lainnya, serta tunjangan kinerja per bulan sebesar 50%. THR yang tadi terdiri dari gaji dan pensiunan pokok, tunjangan melekat, dan 50% tunjangan kinerja juga diberikan bagi ASN daerah. So, bagi instansi pemerintah daerah, paling banyak, paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan dari fiskal daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sri Mulyani juga mengingatkan THR tidak hangus jika belum dapat dibayarkan karena satu dan lain hal. Yang memastikan THR harus tetap dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri.